Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarifasa selasa pagi memberikan arahan kepada para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah tahun 2022 ini. Di mana ada sekitar 309 calon jamaah haji asal Kota Jambi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi juga mengimbau kepada para calon jamaah haji dapat mematuhi semua aturan pemerintah dalam tahap pelaksanaan ibadah haji. Bertempat di Aula Geria Mayang selasa 14 Juni 2022 pagi, Wali Kota Jambi Syarifasa memberikan arahan kepada para jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan bahwa ada sekitar 309 jamaah haji yang akan diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 ini. Dirinya juga menyampaikan agar para jamaah haji bisa mematuhi aturan pemerintah dalam tahapan proses pelaksanaan ibadah haji ini. Kami melepas jamaah haji kloter Kota Jambi 11-309 dengan dua kloter, kloter 10 dan 11 yang akan diberangkatkan tanggal 24 dan tanggal 25 Juni. Tadi kami juga memesankan kepada jamaah untuk mematuhi apa-apa saja aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah, kemudian juga sabar menerima itu semua, menjalani proses ibadah dan ikhlas dalam melalui proses ibadah. Kemudian kami hari ini insya Allah akan melakukan PCR kepada semua jamaah karena masih ada waktu, karena berangkat tanggal 24, hari ini baru tanggal 14 ya. Masih ada waktu 10 hari lagi. Kemudian juga kami akan memberikan vaksinasi Boston. Untuk PCR, insya Allah kami gratiskan kepada jamaah tidak kami punggung biaya apapun, Boston juga kami gratiskan karena kami ingin jamaah kami sehat dan harus berangkat semua ke sana. Nantinya, para jamaah haji ini akan dipastikan telah melakukan serangkaian pengecekan kesehatan, mulai dari tes PCR dan vaksinasi, dan setelah itu baru akan diberangkatkan pada tanggal 24 Juni 2022 mendatang. Sandi, Hafidh Aji, Cek TV melaporkan.